Intro Kembali membahas teran perda tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG Pansus 1 DPD Tenggala yang tekankan persyaratan bisa disederhanakan Selain itu Pansus juga meminta agar potensi dan jenis retribusi juga bisa ditambah Sehingga peluang sumber pendapatan asli daerah yang baru bisa meningkat Dari hasil pencermatan Pansus 1 DPD Tenggala terhadap pemaparan pihak pemberaiksa Pansus 1 temukan sejumlah catatan Di antaranya terkait persyaratan yang dinilai terlalu jelimet dan memberatkan calon investor Jika persyaratan terlalu jelimet dikhawatirkan investor yang akan masuk justru lari dan tidak jadi menanamkan modal yang ditergala Pastinya meski sesuai persyaratan yang ada di aplikasi tercantum 34 persyaratan Namun persyaratan tersebut tidak harus dipakai semua Artinya persyaratannya bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Ketua Pansus 1 DPD Tenggala Mugianto mengatakan Selain penyederhanaan persyaratan Biaknya juga meminta agar pemerintah daerah bisa memetakan potensi retribusi baru Sehingga kedepannya ada sumber pendapatan baru dari retribusi Melanjutkan pemaparan dan juga beberapa pertanyaan diskusi tentang potensi ya Potensi dari jenis retribusi yang mau dikenakan Itu kita mencermati Tadi masih ada kekurangan potensi yang mau kita tarik retribusi Itu yang pertama Yang kedua kami meminta untuk mempermudah atau mengederhanakan persyaratan pemohon PPG sendiri Biar iklim investasi yang ada di Tenggala itu bisa berjalan secara baik Kita klarifikasi mengenai persyaratan yang terlalu memberatkan bagi pemohon PPG Itu agar disederhanakan Ada 34 ketentuan menurut aplikasi Akan tetapi kita tidak harus mengambil dari ketentuan yang diperserahkan dari penyelitahu pusat Tentunya kita lebih mencederhanakan dari persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan oleh para pemohon izin PPG Segera diketahui bahwa pembahasan ranperda PPG ini menyesuaikan dengan PP nomor 15 tahun 2022 terkait penghapusan IMB Artinya ranperda PPG ini akan menggantikan IMB dalam hal legalitas pendirian bangunan Tujuan dari ranperda PPG ini tak lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Konsumensinya saat masyarakat atau investor akan mendirikan bangunan di Tenggala Nanti harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan pada ranperda PPG Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!